Intro Sementara itu pemirsa kota Pekanbaru akhirnya kembali turun ke penarapan PPKM level 1 setelah sebelumnya berstatus PPKM level 2. Menanggapi hal ini, dapat dari Pekanbaru bersyukur dan bertermakasih kepada pihak-pihak yang juga melonggarkan beberapa kegiatan. Kota Pekanbaru akhirnya kembali turun ke penarapan PPKM level 1 setelah sebelumnya berstatus PPKM level 2. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 1 DPRD Pekanbaru, Isa Lahamid, merasa bersyukur dengan kondisi Pekanbaru saat ini dan sangat berterima kasih kepada beberapa pihak seperti Dinas Pendidikan yang sudah tidak mewajibkan vaksinasi bagi para pelajar. Dirinya menjelaskan, masyarakat juga tidak perlu melakukan vaksinasi terkait ke pengurusan berkas ataupun hal penting yang berkaitan dengan pemerintah. Kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru kemarin yang menyampaikan bahwa untuk anak didik kita di Kota Pekanbaru ini, terutama yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, itu tidak lagi ada pembebanan kewajiban untuk vaksin kepada anak-anak kita. Jadi bagi yang belum vaksin dan tidak ingin divaksin, itu tidak lagi diwajibkan. Diharapkan Kota Pekanbaru dapat terbebas dari wabah COVID-19 dan masyarakat dapat beraktifitas seperti sedia kalah. Fena Arliani dan Sugierto melaporkan.